Intro Komisi 3 DPR meminta Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru dapat melakukan gebrakan dan terobosan baru dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia Pasca dilantiknya Irjen Heroin Narko oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Anggota Komisi 3 DPR Muhammad Toha mengharapkan Kepala BNN yang baru dapat meneruskan program Kepala BNN sebelumnya dan melanjutkan target kerja BNN yang belum tercapai Salah satunya menciptakan Indonesia bebas narkoba Toha menegaskan Heroin Narko harus memiliki terobosan dan berani memerangi narkoba tanpa pandang bulu serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pengedar dan pengguna narkoba Toha menambahkan BNN ke depannya harus dapat bersinergi dengan lembaga lainnya seperti kepolisian Bia Cukai dan TNI dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia Harus berani dan harus bersih itu aja Harus berani harus bersih Siapapun itu orangnya yang dianggap berani dan bersih dan punya kreativitas untuk dalam rangka pencegahan maupun penindakan Penindakan itu punya kreativitas Anggota Komisi 3 DPR RI Erwin Tobing meminta BNN dapat mengawasi daerah-daerah terluar Indonesia yang kerap dijadikan jalur masuknya narkoba Erwin berharap kepala BNN yang baru dapat tegas mengambil tindakan Harus habis-habisan, itu kan sudah support, backup dari Presiden Kenapanya memantau lah, membuka jaringan Turun ke labangan, sikat, jangan ragu-ragu Duterte 32 orang dia selesaikan, mati dalam satu hari Karena dia mengatakan itu perang semua anak buahnya Rahim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan